Intro Halo pemirsa hidup sehat Ayo sudah pada makan siang atau belum nih Kalau saya hari ini pemirsa hidangan saya untuk santap siang itu spesial sekali Karena di depan saya saya sudah memesan ada 3 porsi kerang dengan berbagai macam olahan Nah hari ini saya akan ajak Anda untuk berbincang seputar kerang Nah di samping saya ini sudah ada Pak Tata Pak Tata ini merupakan salah satu juru masak di restoran hidangan laut ya Pak ya Hidangan laut betul Pak Tata ini saya disediain apa aja nih Pak Ini di depan saya sudah ada kerang apa aja nih Pak Ini salah satunya kerang darah masak saus tiram Yang ini kerang darah masak saus tiram Ini dia pemirsa saya cobain dulu nih Pak Enak gak nih masangannya Pak Tata ya Kerang darah saus tiram Oke lanjutnya apa lagi Pak Kerang hijau saus padang Ini kerang hijau saus padang Bumbu saus padang ini pemirsa ini favorit saya banget ini apa-apa aja kalau dimasak pakai saus padang enak ya Pak ya Iya Kalau masakannya Pak Tata Ini dari bumbunya aja udah enak Sebagi kalau kerangnya dicocol gini Mantap Selanjutnya Pak apa lagi Selanjutnya kerang tahu masak tauco Kerang tahu masak tauco Namanya lucu ya Namanya lucu ya kerang tahu Oke kita cobain ya Kerang tahu Saya coba bumbunya dulu ya Pak Iya iya Oke Tauco nya berasa banget Kita coba pakai kerang sekarang Ini dia Kerang tahu masak tauco Nah kurang nasinya aja Pak Mir sayang Oke Pak Hari ini Kita akan membahas seputar kerang nih Bapak kan setiap hari masak kerang ya Pak ya Salah satunya ya disini Bisa dijelasin gak ini bedanya apa sih Pak Kerang darah Kerang hijau Kerang tahu Kalau kerang darah menurut Orang-orang yang makan disini Menambah darah menambah stamina Makanya namanya kerang darah Kerang darah Oke Terus kalau kerang hijau Kenapa namanya yang hijau Kerang hijau itu Lagi dimasaknya nikmat Dia hidupnya di muara Oh ini karena juga cangkangnya warnanya hijau Iya warnanya hijau Oke Nah kalau yang ini nih Pak Ini jarang-jarang ditemui nih Pak Kerang tahu Kerang tahu ini Di lautan Era Palembang adanya Oh begitu Jadi di pasir putih Di pasir putih dia hidupnya ya Oke Pak Ini kan selain tiga jenis kerang ini Sebenarnya masih banyak lagi ya Ada jenis-jenis kerang yang lainnya Pak ya Ada lagi masih banyak Nah kalau misalnya tadi Kita bahas ini sedikit Pak Bedanya tuh Selain dari penampakan luarnya nih Pak Kan kerang darah Kerang hijau sama kerang tahu Ini beda ya Pak Apalagi sih ada dari tekstur dagingnya mungkin Atau dari harganya mungkin Apa Pak Kalau tekstur dagingnya Kerang darah lebih kenyal Oh kerang darah ini lebih kenyal Iya Oke Kalau kerang hijau ini lebih empuk dagingnya Oh gitu Kalau kerang tahu dia gimana teksturnya Kerang tahu Dia dasarnya putih Terus ya sedikit kenyal sih Oh ini ya Pak ya Nah ini pemirsa ini sebelum diolah ya Ini jadi Kerang tahu Seperti ini ya Isinya dia putih Putih isinya Terus kemudian ini Kerang hijau Dalamnya ini rada oranye sih Pak Dan warnanya kuning Oke Dan ini kerang darah Katanya memang berhasil untuk Iya Menambah darah Menambah darah dan stamina itu Kalau dari segi harganya Pak Yang mana yang paling murah Dan mana yang paling mahal Kalau dari segi harga sih Standar sih Sama semuanya Sama ya Sama semuanya ya Oke Nah kalau yang paling banyak Yang paling banyak dimana Yang ini Iya Kenapa sih orang-orang lebih suka Rebus Kayaknya direbus aja Setengah matang Lebih bisa Terus dicocol bumbu kacang gitu ya Pak ya Kenapa orang lebih Suka kerang darah Dibandingin yang lain Mungkin udah tahu Kasiatnya kali ya Oh karena penambah darah itu Udah tahu kasiatnya Dimakannya juga nikmat Kalau popolis sih Kerang hijau Kalau besar sepada Iya Kerang darah Sama hijau Saya suka makan disini Kalau yang kerang darah itu Rebus Karena sausnya disini kan enak ya Sama kerang hijau itu Biasanya saus padang Yang favorit saya Kerang bambu Adalah Serta ucok Nah yang tadi Pak Tata bilang ya Pemirsa bahwa ternyata Kerang ini sebenarnya Punya banyak hasiat Dipercaya Memiliki banyak hasiat Di antaranya adalah Menambah darah Tapi benarkah demikian Disamping beberapa Anggapan yang beredar Dari masyarakat Bahwa kerang juga memiliki Manfaat untuk kesehatan tubuh Ada juga yang mengatakan Bahwa makan kerang ini Ternyata berbahaya Karena bisa menimbun racun Di dalam tubuh Nah untuk lebih jelasnya Langsung saja Kita simak pembahasannya Bersama dokter di studi Hai Bahas kerang ya Seafood Kesukaan aku Ini banyak banget Mitos-mitosnya nih ya Ngomongin kerang mah Katanya bisa penambah darah Terus menambah Namanya kerang darah Penambah darah ya Iya benar Terus juga ada Apa namanya Bisa bikin Libido Seksualitas meningkat Begitu pak Begitu pengalaman ya pak Saya suka Waduh Ini masih bentar Dikerjain nih Waduh Bener-bener nih ya Yang ini pak Yang matok baik Oh iya ini dia Oh properti bener-bener ya Turusin dianggotnya tuh Ini yang pemirsa Rame banget nih ya Saus padang enak Saus padang enak kan Kak Ada juga tadi Ada saus tauco Tadi juga ada saus sirem Juga enak banget Kalau aku sih sukanya Kerang yang menghasilkan mutiara Oh Nah katanya Kerang itu Mengandung logam berat ya Makanya banyak sekali Yang gak berani Makan kerang Tapi ada juga nih Yang kayak bekti nih Apa aja di sosor Aku bener Kita tanya dulu Ya langsung sama dokter Maya Halo dokter Dokter Maya Selamat datang Moga Sekarang kita hari ini Membahas kerang Katanya banyak sekali Yang takut makan kerang Karena kerang ini Mengandung logam berat Itu mitos atau fakta Langsung ya Langsung dok Fakta Fakta Tapi sebelumnya Seperti Supaya kita fair Terhadap si kerang Jadi kita Mesti tahu Ini sebetulnya kan binatang Setuju ya ini binatang Jadi dia itu jenis apa Jadi gini Ini kalau bahasa Inggris Namanya semua Shellfish Karena dia ada Shellfish Itu namanya egois Oh iya Ini shellfish Disebut begitu Karena ada bagiannya Jadi si shellfish Bukan shellfish Itu ada yang Bertotok keras Ada juga yang Tidak bertotok keras Dan ada yang Kepalanya di kaki Namanya cevalopot Jadi contohnya Misalnya kalau bertotok keras Bukan ini mas Oh yang mana Itu Kepiting Oh kepiting Nah udang Itu yang bertotok keras Bertotok keras Lobster Yes lobster Nah ini yang namanya Molus Jadi moluska Nah dia lembut Kulit molus Lembut Moluska Tidak ada tulangnya Nah yang tadi Yang kepalanya Ini semua satu sodara Tadi yang katanya Kepalanya jalan-jalan Cevalopot Contohnya apa Keong Cumi Jadi ada tentaklenya Jadi ini sekarang Yang dibahas Yang molus ya Yang moluska ya Yang gak ada tulang belakangnya Itu dulu Pak waktu SMA pelajaran biologi Kemana Nggak masuk Nggak masuk ya Terus dong Nah terus yang moluska Juga dibagi lagi Tadi keongnya Ntar bener Jadi ada yang dua Ini kan kalau kita lihat Ada dua Dia bivalve Jadi dua Nah ini nanti kita Sampai ke Kenapa dia tadi Logam berat Jadi dia bivalve Karena itu kan Masuk semua ya Makanan semua Dia nyaring aja gitu Gak bisa apa-apa kan Karena itu betul Kalau dia bisa Masuk Ya kena Logam beratnya Nah yang keong tadi Yang satu Dia gak bivalve Kan cuma satu Nah itu contohnya Sudara ya semua Sudara semuanya Sudara-sudara Sudah dibahas semuanya Betul Luar biasa sekali Baik Nah berikutnya nih dok Nah apa yang terjadi Kalau misalkan kita Mengkonsumsi Kerang yang mengandung Logam berat tadi itu Terutama mercury Yang banyak ya Ya tadi kan sudah terlanjur Kalau cuma satu Ya gak apa-apa Oh satu gak apa-apa Oke yang kemakan tadi ya Tapi kalau Ternyata agak banyak Artinya jangan banyak Dan sering Kan yang risiko paling buruk kan Kalau sering Oh baik Maksimum-maksimum deh dok Daily intake Ya kita jangan makan Yang ada mercury nya Kan pilihan masih banyak Yang gak mesti Yang harus dari situ Ya atau nanti Siapa tau ada perbaikan kali Terus udah Gak terkolusi Jadi kalau misalnya Konsumsi kerang ini terlalu banyak Mungkin maksimalnya Bisa terjadi kanker Nah ini ada Fakta dan mitos Dok Konsumsi kerang itu dapat Mengatasi Anemia Karena menambah Darah katanya Katanya tadi Kerang darah tuh dok Enggak sebetul ya Karena dia mengandung Besi yang cukup banyak Oh iya Jadi sebetulnya Karena kandungan besinya banyak Jadi fakta ya dok Fakta Oh baik Tuh bunda tuh kadang suka Keliengan gitu ya Makan kerang Mungkin menambah darah ya Yes Karena dia besinya ya Tapi yang aman Berapa nih dok Kalau kita memang Makan kerang yang seger Dan sehat ya gak apa-apa 100 gram Gak apa-apa Tapi kan masalahnya Tadi kan yang terkontaminasi Nah Kalau itu ya Ya mending tidak lah Ada yang bilang boleh Satu sampai dua biji Terus satu pagi Yang kedua malam Tapi Cuma satu mana Kerasa ya Tapi kalau memang Sudah tertontaminasi Ya ngapain kita harus makan Kan gak usah lah Oke selanjutnya Kita masih punya nih dok Mitos atau fakta selanjutnya Katanya Si kerang ini bisa menyebabkan keracunan Iya Iya Fakta dok Fakta Karena apa Tadi ya Tadi kan yang katanya Mulutnya buka tutup Buka tutup Jadi dia semua masuk kan Jadi dan Kalau kita terlampau lama Terlampau lama Jadi gak segera dicuci Ada teknik-tekniknya ya Bahkan kalau di luar negeri Itu ada yang dikasih Hal-hal tertentu Rada Supaya dia bersih betul Tapi kalau kita diemkan Sebentar berlendir kan Iya Nah jadi kan Itu mungkin sudah ada Bukan mungkin ya Pastinya kalau udah begitu Sudah ada bakteri Ada virus Jadi itulah Dan racun itu Terjadi seperti ini Terjadi infeksi Terjadi keracunan Muntah-muntah Nek segala macam Kadang aku suka Kalau misalnya kebanyakan Sudah Sudah kayaknya Pusing gitu dok Rasanya udah mau Nek-nek gitu dok Nah itu Bahaya itu Itu bahaya Itu gak boleh Itu gak boleh Oke Nah ini ada fakta Dan mitos kembali Katanya Karang itu ada Asam lemak omega 3 Yang baik untuk tubuh Betul Fakta Ya itu betul Ya memang dia mengandung Omega 3 Oh gitu Ini omega 3 itu Untuk apa sih sebenernya dok Jadi gini Kita itu kan Kalau omega 3 Kita ngertinya dari mana Telur Kalah lagi dan gue Karena iklannya telur Ditambah omega 3 Ya kan Ada lagi tiga gitu dok Ikan 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 Ya Ikan Ya Allah Dan ikannya pun Mesti ikan laut yang Dalam Yang dingin yang jauh-jauh sana Oh baik Yang dipul-pul Pul sana Di kutub-kutub Nah itu sama Dan ada udang-udang kecil Yang namanya krill Dan juga ada beberapa jenis kalamari Cumi-cumi yang mengandung omega 3 Dan dia juga memang di laut tempatnya omega 3 itu Oh baik Jadi sebenarnya tadi Bagusnya untuk apa tadi dok Omega 3 dok Oh omega 3 itu Kita kalau terlalu banyak makanan yang gak sehat Yang omega 6 nya terlalu banyak Akibatnya kita kena inflamasi Ya Peradangan kronis Jadi kita mesti supply omega 3 Supaya rasio Perbandingan omega 3 dan omega 6 Mendekati 1 banding 2 Gitu Kita kebanyakan makan omega 6 Oh gitu Dan juga kalau kita konsumsi omega 3 Bisa menurunkan faktor risiko Terjadinya penyakit jantung koroner ya dok Misalnya Semua penyakit kronis degeneratif Sebetulnya ya Baik dok Aduh jadi ngerti deh dok Jadi gimana nih dok Mungkin ada tips-tips untuk Kita makan kerang yang aman Yang aman Tapi sebelum tips nih dok Ada banyak sekali pertanyaan Mengenai ibu hamil Ibu hamil itu boleh apa enggak nih Konsumsi kerang Ibu hamil konsumsi kerang Jangan yang mentah ya Jangan yang mentah Karena kita berisiko lah Kita enggak tahu Tadi kan Tadi udah dijelasin ya Bahwa kalau Keluarganya saudaranya tadi Royal Sekalau lagi jalan-jalan Dilarang makan kerang-kerang Yang dimaksud adalah oyster Kerang tirem ya Bahwa itu tidak boleh Karena ya dia takut lah Nanti diare Segala macam Nah kalau orang biasa aja Bisa keracunan Apalagi orang hamil Hamil ya bisa Ada babynya Nah ini juga Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol Bahwa sama dokter tadi Bahwa kita harus Mendapatkan kerang yang memang Asalnya yang bagus kan dok ya Katanya yang teluk Jakarta ini Udah gak layak untuk dikonsumsi Kalau kerang-kerang di situ dok Sayangnya Sayangnya begitu Kontaminasinya udah berlebihan Kadar merkurinya tinggi Jadi mesti tanya Ini diambilnya dari mana Nah itu dia ya Jadi amannya berarti Kita harus keluar daerah dulu Untuk dapetin kerang ya dok Agak ribet sebenernya Tapi ya mau kamu ya Tapi Indonesia kan banyak Biasa besar Pulau nya juga banyak Iya betul sekali Masa cuma di Jakarta doa Berarti ini yang penting Kita mengkonsumsinya Secara aman ya dok ya Yang bersih Supaya kita tidak Terkontaminasi logam berat Dan juga bakteri-bakteri lainnya Cuci yang bersih Cuci yang bersih Karena sebetulnya Kasiatnya banyak Proteinnya tinggi Ada antioksidannya Ada vitamin B12 nya Ada tadi Iron Sink Ya kan Masih ada koper Jadi sebetulnya Dia cukup nutrient dense Tetapi ya tetapinya tadi Iya baik Terima kasih banyak dokter Terima kasih banyak dokter Ini Luka bukti Silahkan langsung di cepat Terima kasih tidak Tidak It Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan developers